Halo semuanya, apa kabar? Furi disini hadir kembali. Video ini adalah tutorial atau panduan terbaru 2022, gimana caranya main Yu-Gi-Oh Dueling yang benar, terutama untuk kalian yang baru mau main alias yang belum bisa gitu ya. Langsung aja, mari kita mulai guys. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan, kalau baru aja main game ini, itu gak usah memikirkan PVV, jadi fokus aja ke PVE, alias lawan komputer dulu gitu ya. Nah, jadi pertama-tama itu kalian harus ke Duel Trials yang ini ya. Kita ke situ. Nah, seperti yang kalian lihat disini, ini bahkan ada tutorialnya gitu ya, bagi kalian yang emang belum ngerti banget, ini bisa kalian simak lagi gitu ya, atau kerjain lagi. Dan selain ada tutorial di bawah, ada Duel Quiz, 3 ini, dan di atas ada Loader Deck Duel. Nah, jadi pertama kali itu kalian harus kerjain ini semua guys. Ya, jadi sangat direkomendasikan untuk beresin semua ini guys, karena seperti yang kalian lihat, jika kalian beresin ini, dapet 30 gems per satunya. Nah, disini ada banyak tentunya ya. Jadi ini tuh kumpulan deck dari awal sampai yang paling terbaru. Jadi kalian urutkan aja dari bawah, kerjain semua, nanti kalian bakalan dapet gems. Lumayan ya, mungkin ya kalau di total, kayaknya ribuan dapet ya. Dan ya, seperti yang kalian lihat, ini gue udah clear. Dan ada juga yang belum ya, yang paling atas. Nah, ini yang belum dikerjain. Jadi pertama-tama itu kerjain dulu ini semua. Nah, kalau misalkan si Loader Deck Duelnya udah beres, kalian beralih ke quiz. Nah, kerjain quiz yang bintang 1, bintang 2, sama bintang 3. Nah, ini quiz, jadi kayak teka-teki gitu. Supaya kalian cepat mengerjakannya, itu kalian lihat aja di Youtube gitu ya. Kalian ketik face, atau gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Nah, di channel itu kalian bisa menemukan semuanya guys. Bahkan, ada juga video si mission stage-nya, kalau gue nggak salah ya. Biar gampang itu, nonton video aja dulu guys. Jadi, jangan kalian cobain langsung, supaya cepat. Nah, kalau misalkan si quiz udah beres semua, quiz juga dapet gems ya, cuma 15 kalau untuk quiz. Jadinya kalian akan bertambah gems-nya. Dan player baru juga suka dapet modal gitu ya, gems awal. Jadinya kalian akan dapet, mungkin sampai puluhan ribu gems. Nah, jadi kalau udah beres ke sana, duel trial. Terus, langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah, mungkin kalian bisa sedikit-sedikit fokus ke mission stage-nya. Nah, si mission stage ini ada levelnya, seperti yang kalian lihat. Jadi, ada misi-misinya guys. Jadi, disini misinya, stage mission. Nah, jadi si stage mission ini, seperti yang kalian lihat, kayak gitu ya. Kayak misalkan ini, perform seboloh ritual summon. Memang agak-agak ribet gitu ya, apalagi untuk kalian yang baru main dan belum ngerti. Nah, ini seperti yang gue bilang sebelumnya, bisa kalian lihat video. Cuman, kalau misalkan untuk mission stage, kalau menurut gue gak usah terlalu dipikirkan guys, ini untuk sumber gems tambahan, dan juga mungkin ya, untuk XP yang lebih gede, kayaknya ya. Tapi kayaknya sama sih ya, meskipun stage mission kita udah tinggi sama yang bawah, kalau untuk XP. Nah, jadi seperti yang gue bilang, gak usah terlalu dipikirkan. Sedikit-sedikit kalian naikin stage mission-nya aja, jadi senaiknya aja, yang gampang-gampangnya kerjain. Kalau udah mengerjakan mission stage, atau udah mulai naikin si mission stage, langkah selanjutnya adalah, kalian pergi ke mailbox, terus lihat tiket-tiket kalian. Nah, jadi disini guys, untuk masalah tiket lebih detailnya, silahkan cek video gue yang emang khusus bahas tiket gitu ya. Ada beberapa video. Nah, jadi ini adalah tiket-tiketnya guys, yang paling penting itu UR sama SR Dream ticket, yang ada tulisan Dream-nya. Nah, terus kita tukerin tiketnya guys. Kalian tukerin tiketnya, bisa ke beberapa deck seperti ini, kayak misalkan Amazon. Seperti yang kalian lihat, ada kartu-kartu Amazon disini. Nah, kalian pakai tiket-tiketnya itu ke kartu Amazon. Itu yang pertama ya. Nah, ini bisa milih sih guys, mau yang mana duluan yang kalian tukerin gitu ya, bebas. Yang pertama itu Amazon, yang kedua, kita ke search lagi, kita ketik Cyber Angel. Yang keduanya adalah Cyber Angel. Nah, ini buat apa? Ini bukan untuk PVV, ini lebih kepada untuk ngebantu kalian grinding sih ya. Jadi, untuk melawan komputer. Tapi guys, terkadang, kalau misalkan emang untuk rank bawah, atau rank kecil, deck yang dari tiket ini cukup ampuh juga ya. Nah, kembali, kalian bisa cek video gue yang sebelumnya, atau yang memang membahas Cyber Angel sama Amazonas. Karena gue ada videonya guys. Udah gitu, yang ketiga adalah Cyber Dark. Nah, ini juga adalah, bisa dibilang deck gratisan, atau deck tiket, yang bisa kalian gunakan utamanya, untuk nge-grinding PVE. Tapi, ya bisa dicoba untuk lawan orang lain gitu ya, untuk PVV. Nah, jadi tiga itu guys, yang harus kalian tukerin. Atau, si tiketnya itu dipakai ke Amazon, udah gitu Cyber Angel, dan si Cyber Dark. Ada juga beberapa kartu lainnya sih, kayak misalkan dari spell. Kita ilangin dulu searchnya. Kayak misalkan dari spell dan trap, itu ada beberapa yang bagus. Kayak misalkan, dari spell sama trapnya, itu ada Red Ice guys. Nah, ini salah satu archetype yang lainnya, yang bisa didapatkan dari tiket. Cuman, kalau untuk Red Ice, kalian harus beli struktur decknya. Nah, ngomong-ngomong masalah struktur deck, ada yang namanya struktur deck guys. Itu bagi kebanyakan orang, struktur deck itu dipakai untuk memulai. Jadi, itu kayak deck yang udah disusun gitu. Nah, sekarang kita ke struktur deck. Kita kesini, ke shop. Nah, jadi shopnya seperti ini, ada box sama deck. Nah, si struktur deck yang ini guys. Nah, seperti yang kalian lihat, inilah struktur deck. Jadi, seperti yang gue bilang barusan ya, kalau misalkan si Red Ice, kita kesini, kita cari yang Return of the Red Ice. Nah, ini adalah struktur deck yang gue rekomendasikan untuk kalian yang baru memulai. Jadi, kembali, ini bukan untuk PVV, tapi ini untuk PVE. Jadi, ya, tapi kalau misalkan kalian mau dipakai di rank bawah, kembali gue bilang, itu bisa gitu ya. Nah, ini salah satu varian deck lainnya, selain Amazon, Cyber Angel, dan Cyber Dark, yang tadi gue udah sebutin. Nah, cuman guys, kalau misalkan untuk free-to-play, itu cuman bisa beli satu kali. Nah, ini untuk kalian yang emang mau sedikit top up, ini struktur deck bisa jadi solusi yang sangat ampuh. Bisa dibilang, struktur deck ini bisa menghemat gems gitu ya. Jadi, kita bisa beli tiga kali, dan kita bisa ngebikin deck yang bisa dibilang melampaui kekuatan deck-deck ticket, atau deck gratisan yang lainnya. Misalkan, contohnya, struktur deck yang baru-baru, atau ini deh, nggak usah yang terlalu baru banget. ini yang menurut gue mantep, sama aman dari incaran ban list, atau banet, Return of the Fire King. Nah, ini untuk kalian yang bisa beli, atau top up gitu ya, sampai tiga kali, itu bisa dapetin deck ini guys. Dan deck ini, kalau menurut gue, itu bakalan mantep gitu ya. Ini world K.O.G. atau rank paling tingginya, King of Game. Oke guys, itulah struktur deck, kita kembali aja. Sekarang gue bakalan lanjutin ke deck-deck yang lainnya. Nah, jadi deck yang lainnya, selain dari ticket, ada di card trader. Nah, jadi card trader ini, adalah tempat shop yang free-to-play, jadi kita bisa beli pakai kayak jewel gitu. Nah, jadi ini ada yang di luar kayak gini shopnya. Ini bisa kalian ambil, kayak misalkan kuriboh, atau trap. Tapi nggak mesti kalian beli semuanya, jadi tetap dipilih-pilih aja. Nah, terus ada juga yang di sebelah sininya guys. Nah, itu gue nggak bisa masuk ke situ. Kebetulan gue udah beli, jadi sold out. Nah, si archetype atau deck yang bisa kita dapetin dari sini adalah Aromage guys. Nah, yang ini ya. Jadi kalian incar aja atau dapetin yang ada tulisan Aromage-Aromagenya. Kayak dia, Aromasyarapi Rosemary, sama ini Angelica, sama yang mana ya? Satu lagi itu di bawah. Nah, ini dua. Rosemary, sama Bergamot. Ada juga yang di dalam tadi, seperti gue bilang, udah sold out, jadi nggak bisa gue liatin guys. Nah, jadi intinya kalian incar Aromage. Nah, kartu-kartu yang lainnya itu juga banyak banget dari sini yang berguna, apalagi untuk ngegrinding. Intinya ini banyak banget si kartu yang bisa berguna. Ya, ini kalian cicil aja gitu ya, satu-satu aja. Tapi fokusin pertama itu Aromage. Ini ngebantu banget untuk ngelawan komputernya guys. Itulah tadi shop. Sekarang kita ke event. Nah, di pinggir kanan ini kalau kita divisi ya, ada di sini, di kanan. Nah, jadi ada event-event gitu di game ini yang terkadang itu reward-nya bagus atau bisa kepake ya. Terkadang si event-event itu, bukan terkadang sih, si event itu bisa jadi sumber jumps juga ya. Ini event yang sedang berlangsung saat ini, udah gitu ada juga yang bawahnya. Nah, biasanya si event-nya itu nggak cuma satu, jadi banyak guys. Kadang 3-4 gitu ya. Ini yang kedua, dan ini event yang ketiga, Mission Circuit. Jadi ya, kalau misalkan kalian emang mau ngegrinding terus, sebenarnya ya lumayan gitu ya untuk dapetin beberapa puluh gem, bahkan ratusan. Dan ya, itu tadi event. Ini gue recap dulu aja lagi. Jadi pertama itu ke trial atau ke quiz ya, ke situ. Udah gitu, kalian ke tiket, tukerin archetypenya seperti yang udah gue sebutin. Udah gitu, kalian ke card trader. Nah, ini kalian harus perhatikan juga. Jadi bisa dapet kartu dari situ, dan bisa kalian ambil Aromage dari situ. Dan hal terakhir yang bakal gue sampaikan sebelum gue tutup video ini adalah, kalau misalkan kalian baru banget, itu gak usah pengen langsung beli deck. Kalian main aja dulu, dan fokusin aja, dapetin staples-nya. Staples itu kayak trap sama spell yang emang OP, kepake banget di berbagai macam deck. Kalian detailnya bisa lihat video gue yang sebelumnya, yang bahas tiket. Seperti yang gue bilang, fokus aja dulu sama PVE kontennya, kumpulin aja dulu gems-nya, sambil kalian lihat situasi, dan seiring kalian main gitu ya, akhirnya kalian bisa, dan kalian emang udah ngincer juga, nantinya kan bakalan jelas, deck kayak gimana yang kalian suka, atau yang kalian mau bikin. Jadi jangan kalian baru main sebentar, terus kalian ya melihat sekitar gitu ya, kayak YouTube, internet, dan yang lainnya, wah deck yang ini bagus gitu ya, atau deck yang itu, kayaknya kuat banget. Akhirnya kalian, wah langsung gue beli aja. Tau-tau nanti ke depannya malah kena Bennett, dan mungkin si gaya permainannya itu, kalian gak cocok gitu ya. Dan ya, kurang lebih itu lah guys, semua hal yang harus kalian perhatikan, hal yang harus kalian tahu, ketika memulai main Yu-Gi-Oh! Dwellings. Dan ya, sekian video gue kali ini guys, jika menurut kalian video ini membantu, kasih like. Udah gitu, jangan ragu buat subscribe, untuk berbagai video lainnya, terutama tentang Yu-Gi-Oh! Dwellings. Bye-bye.